Sambut pemilu 2024, untuk pertama kalinya, kira pemilu dilakukan secara menyeluruh di 38 provinsi di Indonesia. Kira pemilu dengan konsep estafet ini diinisiasi oleh Komisi Pemilihan Umum periode 2022 hingga 2027, di bawah kepemimpinan Ketua KPU Hashim Ash'ari dan 6 anggota KPU yaitu Agus Melas, Beti Epsilon Idrus, Muhammad Afifudin, Palsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, bersama Sekjen KPU Bernat Dermawan Sutrisi. Hari Jumat, 29 September 2023, rombongan kira pemilu 2024 jalur 5 tiba di KPU Kabupaten Ngawi. Perjalanan rombongan kira pemilu jalur 5 sendiri diawali di Kabupaten Pulau Morotai dan akan diakhiri di Jakarta, bersamaan dengan rombongan 6 jalur lainnya pada bulan November 2023. Pelaksanaan kira pemilu di Ngawi dilakukan dengan pendekatan budaya. Pada acara serah terima bendera kirap, KPU Ngawi menghadirkan penampilan seni rewok, tari orek-orek, serta pencaksilan. Selain menjadikan kira pemilu sebagai implementasi peristiwa kebudayaan, kira pemilu di Ngawi juga menjadikan para pemilih di desa-desa sebagai sasaran sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dan edukasi jemput bola yang dilakukan oleh KPU Ngawi ini dinilai efektif oleh para pemilih di desa, khususnya para petani dan peternak. Pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk terus berada di desa itu pun membuat mereka jarang keluar dari desa, sehingga tidak terpapar informasi yang memadai mengenai pemilu. Setelah sepekan lamanya melangsungkan kirap di Ngawi, pada 7 Oktober 2023, rombongan jalur 5 kirap pemilu 2024 melanjutkan perjalanan mereka di Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Kirap di Kabupaten Seragen dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 14 Oktober 2023.